Intro Banyak hal yang harus dilakukan oleh seseorang Untuk dapat memahami nas-nas baik Al-Quran maupun Al-Sunnah Dengan pemahaman yang benar Salah satunya yang harus dilakukan adalah Mengaitkan nas yang satu dengan nas yang lain Mengaitkan ayat dengan ayat Mengaitkan hadis dengan hadis Mengaitkan ayat dengan hadis Mengaitkan hadis dengan ayat Dan seterusnya Kalau ini tak dilakukan Akan terjadi pemahaman yang salah Bahkan pemahaman yang rata Sudah banyak contoh pemahaman yang fatal Gara-gara hal yang seperti itu tak dilakukan Ustadz L.C. misalnya Langsung mengkonis bahwa Rasulullah Tidak bisa mengetahui perkara waib Karena yang dibaca hanya satu ayat Padahal seseorang apalagi nabi Bisa tahu terhadap perkara waib Kalau dikehendaki tahu oleh Allah SWT Kenapa Ustadz L.C. tidak mau membaca ayat yang lain Misalnya yang difirmankan oleh Allah SWT Di dalam surat Al-Jinn ayat 26 Allah berfirman Allah berfirman Alimun waibih Salah yuzhiru ala waibihi ahadhan Illa manir tabomir rasul Ini artinya bahwa Para utusan Bahkan siapa saja Bisa tahu terhadap perkara waib Bila mana dikehendaki oleh Allah SWT Demikian pula Telah banyak terjadi kesalahan Di dalam memahami Hadis nabi Termasuk Ustadz L.C. sendiri Ini terjadi lantaran Hadis ini tidak dikaitkan dengan hadis yang lain Yang mengatakan Para ulama mengatakan bahwa Amrina dalam hadis ini Bermaksud Dengan demikian berarti Hadis ini bermakna Barang siapa Berkeriasi Dengan memasukkan sesuatu yang sesungguhnya Bukan agama Lalu diagamakan Maka itu adalah sesuatu yang ditolak Dengan demikian Maka dapat difahami Bahwa Bita yang dolalah Bita yang margudah Bita yang tidak benar Adalah Bita dinia Yakni Mengagamakan sesuatu yang bukan agama Atau mensyariatkan sesuatu yang bukan syariat Tapi kadang orang tidak bisa membedakan Antara amalia keagamaan Dan instrumen keagamaan Orang yang tak tahu membedakan hal itu Sama dengan orang yang tak tahu membedakan Antara isi dan kulit Antara hakikan dan hormat Antara sarana dan tujuan Misalnya Bermosawarat itu adalah ajaran agama Akan tetapi Lembaga bermosawaratan Yang banyak Di Diadakan Di berbagai negara Termasuk di negara-negara islam Adalah persoalan kedunia Dengan demikian Berhasil Lembaga Apa namanya Permosawaratan adalah Bid'ah Tapi itu bukan Bid'ah dinia Melainkan Bid'ah dinia Sudah terlalu banyak Kalangan yang Menjadi korban Dengan Hal tersebut Yakni Tidak adanya Pemahaman yang utuh Yang tak dapat membedakan Antara format dan hakikat Lalu dikatakan Orang yang bertahlil sesat Orang yang melakukan Parayaan maulid itu sesat Padahal Tahlil itu Intinya adalah Membaca Surah Al-Fatiha Awal surat Al-Baqarah Dan seterusnya Saya kok ingin tahu Apakah ada dalil Baik dari Al-Quran Maupun dari As-Sunnah Yang melarang Membaca Bacaan-bacaan itu Pada saat terjadi Kematian Atau pada Hari ketujuh Dari kematian seseorang Pada hari ke-40 Dari kematian seseorang Dikatakan bahwa Kegiatan itu Tak pernah dilakukan Oleh ulama-ulama dulu Siapa bilang Bahwa ulama-ulama dulu Tak pernah Baca Tidak pernah Membaca Yang Tidak Tidak Mereka Lakukan Adalah format Dari bacaan-bacaan Tidak Tidak bisa Dikatakan Bahwa Langgaran Mereka Tak pernah Melakukan Lalu Hal ini Tak boleh Dilakukan Kaedah Usul Mengatakan Tidak adanya Dalil Tak bisa Dijadikan Dari Kaum Nahdian Sering mengadakan Pengajian Umum Dalam rangka Ga'wah Dalam rangka Tawsiya Dan Taw'iya Terhadap Umat Dan Seringkali Pengajian itu Dibersanggalkan Pelaksanaannya Dengan hari Kelahiran Nabi Dan Diraksanakan Biasanya Pada bulan Rabu'ul Awat Itulah Yang kemudian Disebut Sebagai Perayaan Pertanyaannya Adakah Dalil Yang melarang Kita Mengadakan Pengajian Yang Sebelumnya Diisi Dengan Salawat Salawat Adakah Dalil Yang melarang Kita Melakukan Pengajian Dibersamakan Dengan Hari Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Waduh Bukankah Hari Bulan Dan Tahun Hanya Sebagai Bungkus Sedangkan Isinya Adalah Pengajian Dan Salawat Saya Sesungguhnya Sudah Lama Menjadi Dalil Yang Melarang Kita Bersalawat Pada Nabi Dengan Sewat Atau Redaksi Buatan Kita Sendiri Atau Buatan Para Ulama Berhubung Sampai Saat Ini Saya Tidak Menemukan Dalil Yang Melarang Maka Sampai Saat Ini Pula Saya Saya Terus Membaga Salawat Nari Salawat Menjid Dan Salawat Salawat Yang Lain Dengan Tidak Meninggalkan Salawat Yang Redaksinya Datang Dari Rasulullah Seperti Salawat Ibrahim Itu Saya Yakin Bahwa Rasulullah Tidak Akan Keberatan Akan Hadith Bukankah Siwat Dan Redaksi Itu Adalah Sebagai Bungkus Sedangkan Isi Dan Substansi Daripada Salawat Adalah Doa Dan Takzim Kepada Rasulullah Kalau Kita Harus Berdoa Dengan Menggunakan Redaksi Redaksi Yang Langsung Datang Dari Rasulullah Berarti Kita Tak Boleh Berdoa Dengan Bahasa Madura Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Dan Setelah Saya Sepakat Dengan Pak Ustaz Elsi Bahwa Ijtihad Bisa Dibatalkan Dengan Dalil Sebagaimana Dikatakan Oleh Imam As-Safi'i Iza Sahal Adi Kuhu Maghabi Akan Tetapi Tidak Banyak Orang Yang Seperti Imam As-Safi'i Yang Tahu Bahwa Suatu Ijtihad Itu Bertentangan Dengan Dalil Atau Tidak Bertentangan Mengingat Untuk Memahami Suatu Dalil Memerlukan Banyak Hal Seperti Yang Dikemukakan Tadi Seperti Harus Mengetahui Sabobun Najul Sabobun Wurud Mengetahui Kaedah Bahasa Mengetahui Kaedah Kaedah Tasri'iyah Dan Seterusnya Sudah Barang Tentu Orang Yang Seperti Pak Ustaz Yang Mengucapkan Ayat Dan Habis Saja Geliru Tidak Mungkin Melakukan Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh As-Safi'i Mengucap Yang Seharusnya Dibaca An-Nama Lalu Dibacain Nama Yang Seharusnya Dibaca Allah Zaini Dibaca Allah Zaini Orang Yang Seperti Itu Sudah Barang Tentu Tidak Layak Memusisikan Diri Sebagai Manak Imam Safi'i Kemudian Memahami Firmah Allah Yang Bermunyi Kul Innama Ayat Dan Seterusnya Kalau Kita Memahami Ayat Itu Secara Hitam Boti Maka Akan Berimplikasi Pada Memahaman Bahwa Tidak Ada Perbedaan Sama Sekali Antara Kita Dan Rasulullah Padahal Perbedaan Itu Ada Bahkan Banyak Antara Lain Bahwa Rasulullah Itu Maksum Memiliki Sifat Ismah Salah Satu Dasar Kehujaan Hadis Dan As-Sunnah Justru Adalah Ismat Rasulullah Itu Maksud Beliau Bersabda Uptu Rasulullah Adalah Manusia Agung Terlalu Banyak Ayat Dan Hadis Yang Meharuskan Kita Mengagungkan Rasulullah Bahkan Mengagungkan Mengagung Angkukan Rasulullah Salah Satu Ayat Bisa Kita Baca Di Dalam Firman Allah Dalam Surat Al-Hudurat Misalnya Ya Ayuhal Lathina Amanu La Tarfa'u Aswatakum Hauk Sautin Nabi Wala Tajharu Lahu Bil Kajah Riba Dikum Biba Dil Antah Bata Amalukum Wa Antum La Tas Dalam Menafsiri Ayat Ini Al-Qurdu Mengatakan Makna Al-Ayati Al-Amru Bita'zimi Rasulullah Sallallahu Makna Ayat Ini Adalah Perintah Agar Kita Ta'zim Dan Mengagumkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kita Sepakat Pada Ajakan Pak Ustaz Untuk Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunnah Ketika Terjadi Tanah Su Atau Terjadi Hilaf Diantara Kita Saya Saking Sekarang In Mengajak Pak Ustaz Yang Kontra Terhadap Ta'zim Atau Pengagungan Terhadap Rasulullah Untuk Kembali Kepada Ayat Tersebut Di Atas Kalau Tidak Mau Kembali Kepada Hadis Iwayat Al-Bukhari Yang Sering Mereka Jadikan Dasar Untuk Tidak Mengagungkan Rasulullah Yaitu Sabda Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam La Tut Turuni Kama Atrat An Nasara Isa Bin Maria Janganlah Kamu Mengagung Agungkan Aku Sebagaimana Nasara Mengagung Agungkan Isa Bin Maria Kalau Hadis Ini Difahami Oleh Orang Yang Ngerti Kaidah Bahasa Akan Mencuk Pemahaman Yang Berbeda Dengan Apa Yang Selama Ini Mereka Faham Bukankah Kata Nabi Kama Atrat An Nasara Isa Bin Maria Menjadi Koyit Bagi Kalimat La Tut Menurut Kaidah Bahasa Arab Kalimat Kama Atrat Menjadi Sifat Dari Mas Dar Yang Dibuang Asalnya Adalah La Tut Truni Itra An Ke Itra In Nasara Isa Bin Maria Janganlah Kalian Mengagung Agungkan Aku Dengan Cara Seperti Mengagung Agungkannya Kaum Nasara Terhadap Isa Bin Maria Dengan Pemahaman Yang Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Justru Hadis Tersebut Mengandung Perintah Agar Kita Mengagung Agungkan Rasulullah Tapi Jangan Seperti Yang Dilakukan Oleh Kaum Nasara Terhadap Isa Bin Maria Persoalan Mana Yang Lebih Utama Antara Malam Laylatul Qadr Dan Hari Kelahiran Tanjing Nabi Persoalan Itu Sesungguhnya Tidaklah Termasuk Usuluddin Pokok-pokok Agama Yang Tak Perlu Dibesar-besarkan Apalagi Menjadi Ajang Sading Menyesatkan Satu Sama Nabi Kita Tidak Berhak Untuk Menyesatkan Orang Yang Berpendapat Bahwa Malam Laylatul Qadr Lebih Utama Dari Hari Kelahiran Rasulullah Sebagaimana Kita Juga Tidak Berhak Untuk Menyesatkan Orang Yang Mengatakan Bahwa Hari Kelahiran Nabi Lebih Utama Dari Malam Laylatul Qadr Akan Tetapi Yang Jelas Seandainya Nabi Tidak Lahir Tidak Akan Ada Malam Laylatul Qadr Dari Hadis Di Wajat Malik Bisa Disimpulkan Bahwa Maram Laylatul Qadr Min Khosok Isihat Silahkan Lihat Tafsir Dibukasir Demikian Assalamualaikum Rasulullah Wabarakatuh Dibukasir